Putri Nikita Mirjani, Loli kini mengungkapkan prosedur rohnya dengan sang ibu yang marah kepadanya Loli mengatakan, jika kini Nikita Mirjani marah kepadanya lantaran tak mau disuruh menyelekan Antoni Udedola Sehingga hal tersebut membuat Loli kini memilih dihadapi Antoni Lantaran Uga balik ke Jakarta setelah prosedur dengan Nikita Mirjani Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan bahwa dirinya ternyata ingin kembali ke Jakarta setelah prosedur dengan Nikita Namun, hal tersebut disuruh membuat Nikita Mirjani mengatakan bahwa dirinya tak mau lagi membiayai Loli Dan menyebut putrinya, tersebut akan menjadi kelandangan Tak hanya itu saja, Loli mengatakan bahwa Nikita Mirjani juga mengancamnya akan berhenti membiayai sekolah di London Sehingga hal tersebut membuat Loli mengaduk ke Antoni Udedola Sang ayah sambung karena merasa ketakutan So, dia ingin bikin aku berhenti di sekolah ini Gara-gara aku gak ngikutin apa yang dia mau Dia bilang gak mau membiayai sekolah ini lagi buat aku Terus, habis itu, aku telepon Antoni Aku nangis, aku juga udah bilangin ke guru aku Dan kata guru aku, yaudah biarin aja dan guru aku bilang We're not gonna let you out of the street Setelah mengadu, Loli mengatakan Nikita Antoni Udedola mencoba menenangkannya Bahkan ia mengungkapkan jika Antoni Udedola ingin menghadapi dirinya Jika tak tahan lagi dengan Nikita Itu setelah bilang dengan Antoni Kayak dia bener-bener selalu ada di sisi aku Bener-bener dia ngerti banget apa yang aku rasain Tapi mama aku gak pernah gitu Dan aku gak ngerti kenapa Apa aku salah nanti aku dilihat teman-teman aku Dilihat sama kepala sekolah aku Aku malu karena kamu Loli merasa jika Antoni memiliki peran penting dalam hidupnya Sebab jika bukan karena Antoni Loli tak akan bisa menempuh pentingan di London Bukan tanpa sebab hal tersebut Lantara sejak dari awal Nikita Mencani terlalu menganggap hidupnya Sehingga membuat Loli tak tahan dan meminta bantuan kepada Antoni Tapi dia yang beliin buat aku dan organizing buat aku semua Saat Antoni didolong meninggalkan Nikita Mencani Loli mengaku sangat kaget dan terkejut Putri Nikita Mencani Loli kini mengungkapkan perseteruannya dengan sang ibu yang marah kepadanya Loli mengatakan jika kini Nikita Mencani marah kepadanya Lantaran tak mau disuruh menyelekan Antoni didola Sehingga hal tersebut membuat Loli kini memilih dihadapi Antoni Lantaran luka balik ke Jakarta setelah perseteru dengan Nikita Mencani Dalam kesempatan itu Loli mengatakan bahwa dirinya ternyata ingin kembali ke Jakarta setelah perseteru dengan Nikita Namun hal tersebut justru membuat Nikita Mencani mengatakan bahwa dirinya tak mau lagi membiayai Loli Dan menyebut putrinya Tersebut akan menjadi kelandangan Tak hanya itu saja Loli mengatakan bahwa Nikita Mencani juga mengancamnya Akan berhenti membiayai sekolah di London Sehingga hal tersebut membuat Loli mengadu ke Antoni didola Sang ayah sambung karena merasa ketakutan So, dia pengen bikin aku berhenti di sekolah ini Gara-gara aku gak ngikutin apa yang dia mau Dia bilang gak mau bayarin sekolah ini lagi buat aku Terus abis itu Aku telpon Antoni Aku nangis